Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya Selamat datang di channel saya Channel Traeva Terima kasih yang sudah subscribe ya Kali ini kita akan membahas Cara memperbanyak Hoya Carnosa Compacta Oke Ini adalah Hoya Carnosa Compacta ya Ini tadinya panjang Saya potong-potong Saya propagasi dengan media air Dan ini contoh Yang sudah saya propagasi ya Saya potong menjadi 4 Menjadi 4 Saya masukkan media air Ini lihat nih Tunas-tunasnya sudah Banyak Tadinya segini Ukurannya Ini yang baru tumbuh tuh ini Gitu Oke, kita contohkan saja ya Jadi ini batangnya ya Kita potong disini ya Oke, kita potong Sekitar Bukan Okay, kita potong disini ya Tapi kita potong disini ya Ketika kita ke dalam Toastu Okay, kita potong disini ya Oke ini dia tadi potongan-potongannya ini saya kasih alkohol dulu ya Kas lukanya ini juga Dia mengeluarkan getah ya Seperti ini Ini karena terlalu rapat dia tuh daunnya terlalu rapat jadi ada putih-putih seperti ini nggak kelihatan ya jadi kita harus rajin semprot Seperti ini Jadi nanti sebelum kita masukkan ke air kita bersihkan dulu ya Dan juga kita potong Kan kita potong disini Ini nanti yang masuk ke air ya jadi jangan salah masukkan jangan terbalik Jadi jangan terbalik memasukkan ke media air ya Ini adalah pangkalnya ya Ini yang dimasukkan ke media air Kita potong dulu ini yang menghalangi ya supaya nggak mengganggu media air ya Seperti ini potong saja Nah ini cukup Yang penting ini nanti masuk ke media air ya Dan ini sisanya jangan dibuang nanti kita bisa tanam Seperti ini Ini yang masuk ke air ya Ini juga Ini penuh banget daunnya Kita potongin saja ya cupang, jadi ini Kita potongin saja tetap Itu mungkin Terima kasih Ini dapat tiga Sama ini Kita buang daun-daunnya Yang menghalangi Ini dia hasilnya Menjadi Empat bagian Setelah kita gunting Supaya dia tidak mengenai air Jadi yang kita masukkan ke media air Tidak ada daun Kita masukkan Seperti ini Oke Kita siap Ini jangan ditaruh di dalam rumah ya Bagusnya di luar rumah Ada angin Tapi jangan kena sinar matahari langsung Dan juga diganti Setiap tiga hari sekali ya Airnya Dan juga ini Bekas daun-daunnya ini Jangan dibuang Kita bisa tancap ke media Dia nanti ketuk keluar akar nih Seperti ini ya Ujungnya ini Kita tancap saja Ini medianya itu Ini sekambakar dengan kokopit ya Kokopitnya dikit aja Sekambakarnya yang lebih banyak Kita tancap begini aja Seperti ini Seperti ini Ini masuk ke Ujungnya ini Masuk ke ini ya Ke media ya Seperti ini Nanti Disiram Pakai vitamin D1 Jadi dijaga Supaya medianya itu lembab Tapi jangan becek Selalu dicek Supaya medianya itu lembab Ya Nah ini ada contohnya Sudah ada akar kan Ini Coba saya bersihkan dulu ya Ini dia akarnya Jadi jangan dibuang Bekas daun-daun yang kita rontokkan tadi ya Jadi bisa kita tanam Seperti ini Contohnya ya Pokoknya medianya itu Jangan sampai kering Harus lembab Sebenarnya ini Kalau udah seperti ini Akarnya Sudah bisa dipindahkan Ke pot yang lebih Kecil ya Dipisahkan sendiri-sendiri Kalau ini kan banyak nih Nanti ini buat Yang baru Saya tanam disini Oke itu tadi Cara memperbanyak Hoya Carnosa Compacta ya Dengan media air Sebenarnya bisa juga Kita tancapkan seperti Ini tadi Kita tancap seperti ini ya Ini bisa saja kita tancap Ke media seperti ini Cuma saya lebih suka Pakai media air ya Karena resiko Akarnya busuk itu Susah ya Jadi saya lebih suka dengan Masukannya dengan media air seperti ini Nanti kalau sudah Akarnya sudah banyak Akarnya sudah banyak Baru kita pindahkan ke media tanam Oke itu saja Cara memperbanyak Hoya Carnosa Compacta Dengan media air ya Dan juga Bekas potongan daunnya Kita bisa masukkan ke media tanam Seperti ini Terima kasih sudah menonton video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like and share ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa like and share ya Sub indo by broth3rmax